selamat menikmati dan disini saya mencontohkan pertama-tama kita menggunakan bahan-bahan dari sisa kendaraan sepeda motor ya, disini saya menggunakan alat seperti piringan cakram sok tabung bagian depan sepeda motor, lalu bearing dan sedikit potongan plat ya dan disitu juga ada juga potongan hollow yang telah kita siapkan nantinya sebagai kakinya atau tapakannya sendiri, jadi sengaja tidak saya buatkan video karena aku rasa sobat sekalian sudah mengerti ya tentang cara membuatnya dan disini mari kita mulai bersama-sama ya pertama-tama kita potong dulu potongan platnya untuk mengisi kekosongan dari cakram itu sendiri dan disini usahakan rata ya, dengan piringan cakramnya, supaya nanti saat kita duduk tidak terasa ada yang mengganjal jadi dia nanti sama rata dengan piringan cakramnya itu sendiri kurang lebih seperti ini ya gambarannya sobat sekalian dan disini mengapa saya menggunakan barang-barang bekas supaya nantinya apa yang kita hasilkan ini menjadi lebih kreatif lagi ya yang tadinya hanya sekedar barang rongsokan yang tidak berguna jadi karena kita manfaatkan bisa menjadi apapun yang berguna ya seperti disini kita membuat kursi putar ya sobat sekalian dan hasil yang kita last tadi usahakan agak sedikit di gerinda ya supaya rapi agak tekan rapi dan setelah bearingnya terpasang selanjutnya kita pasangkan bekas tabung sok sepeda motor ini ya ke bagian bawah usahakan jangan terlalu dalam memasukkan pipanya supaya tidak menyentuh bagian cakramnya karena apabila menyentuh bagian cakramnya nanti dia akan menyangkut ya gak bisa berputar setelah kita last kan kita lanjut ke pembuatan untuk dudukannya atau tapakannya ya disini saya menggunakan besi holo yang tidak berguna lagi jadi saya potong bagian tengah-tengahnya tapi disini saya memotongnya tidak putus ya saya potong hanya sebagian saja untuk kaki satunya lagi kita potong sebagian lagi supaya nantinya pas kita satukan mereka akan bertemu ya tujuannya agar lebih kuat apabila saya putuskan nantinya akan terlihat patahannya ya selanjutnya kita alaskan bagian tabung soknya ke tapaan itu tadi yang setelah kita buat last tadi usahakan disini mengelasnya agak sedikit kuat ya supaya menopang beban nanti dia tidak patah atau melewet seperti inilah kursi putar yang kita buat tadi dan apabila video ini bermanfaat atau kalian suka dengan video ini jangan lupa subscribe channel ini ya karena subscribe itu gratis tidak dipungut biaya dan yang telah mendukung saya ucapkan terima kasih banyak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh